Ini bukan pastel ya, tapi Panada, kudapan dari Sulawesi Utara. Bedanya, Panada berisi panpis, alias suwiran ikan cakalang yang dimasak dengan cabai dengan sayuran, dan beberapa bumbu dapur. Katanya, Panada ini kuliner peninggalan dari zaman Portugis, Femmes. Oh iya, Femmes, ikan cakalang sudah menjadi komoditi utama warga Bitung. Potensi ikannya sangat melimpah. Nah, kulit Panada ini dibuat dari tepung terigu, makanya teksturnya lebih kenyal. Ada juga tambahan ragi yang bikin adonan Panada mirip seperti roti. Ada yang bilang Panada dipengaruhi saat Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah. Tapi ternyata, Panada dipengaruhi oleh orang Portugis yang datang ke Minahasa berabad-abad lalu lho. Fakta ini bisa dibuktikan dari nama Panada, yang berasal dari nama tempat asalnya, Empanada. Empanada asalnya dari kata empenar, yang berarti membungkus atau melapisi kue. Panada punya rasa yang lembut dan kenyal, seperti roti pada bagian luarnya. Bagian dalamnya, rasa ikan cakalang yang pedas dan gurih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax